Berdasarnya manusia itu diciptakan bukan makhluk webinar. Webinar itu bukan produk komunikasinya manusia menurut saya. Artinya manusia ini memang by design diciptakan komunikasinya itu interaksi. Tatap muka itu yang paling tinggi. Tatap muka itu yang paling tinggi. Itu pun sudah ketemu tatap muka masih bisa ada miskomunikasi. Terima kasih telah menonton! 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 Tolong dibantu Untuk bisa dikembangkan Kompetensi sumber daya manusia Dari rumah sakit awal bros Mulai dari April Saya kontak terus Kita diminta oleh Bu Amna Untuk bisa membeliakan Maret Ada acara pelatihan online Jadi waktu itu memang masih tinggi-tingginya Jadi saya juga masih takut Untuk terbang ke sini Pelatihan kompetensi sumber daya manusia Rumah sakit awal bros group Waktu itu diadakan melalui webinar Yang ikut banyak 500 Dan dapat hadiah Dr. Witt Juga waktu itu saya minta untuk jadi jurinya Tapi tetap merasa ada yang kurang Kenapa ya? Karena pada dasarnya manusia itu Diciptakan bukan mahluk webinar Webinar itu bukan produk komunikasinya manusia Menurut saya Artinya manusia ini memang by design Diciptakan komunikasinya itu interaksi Tatap muka itu yang paling tinggi Itu pun sudah datang-datang muka Masih bisa ada miskomunikasi Makanya saya yakin banget gitu bahwa Sektor pelayanan publik di rumah sakit Hampir pasti tidak bisa digantikan Melalui platform digital Saya gak ikut nereknya ya Dok tapi kan kita semua sekarang udah tau Udah mulai banyak nih Lalu di transportasi ada yang online ya Rumah sakit udah mulai banyak nih online ya Atau dokter udah mulai banyak online ya Saya bilang Reset kedua Yang dikejar oleh orang ketika ketemu dengan dokter Sebetulnya bukan obatnya Ya dokter itu sendiri Komunikasi Bahkan kita tau banget dari zaman dahulu Tabib atau dokter Itu dianggap sebagai orang kedua yang juga derajatnya tinggi Sangat seperti ahli agama Karena merasa bahwa kalau udah ke dokter Rasanya 50% penyakit itu hilang Tadi karena apa? Ya tadi ada interaksi Kadang-kadang juga kita mungkin ditepuk Undangnya cepat sembuh ya cakles Atau ya itu saya rasa gak bisa dipungkiri Makanya saya rasa juga Lalaupun ada MC atau pembawa acara online Nasibnya cuma sebentar itu Liat aja kemarin Bu Whit Menyelenggarakan pernikahan putri Dan juga menantu beliau MC-nya dateng kan Coba kalau MC-nya juga webinar dari Sumatera Susah pasti kiko Memang keluarga Kemarin juga ada yang dari luar daerah Tapi pasti sulit lah Karena kita by design ini memang diciptakan Komunikasinya interaksi tatap muka langsung Nah saya pikir ini juga Di rumah sakit Ya semua berperan Dokter berperan Ketika rawat jalan Atau mungkin rawat inap Nah pas tenaga non-medik lain Di belakang dokter Itu mulai dari perawat ya dokter Sama tim tenaga non-medik lainnya Pasti berperan Yang ngantri makanan pun berperan Coba kita bayangkan Kalau ada seorang pengantar makanan Atau ahli gizi di rumah sakit Bila cepat sembuh ya Pak Charles Itu menurut saya doa loh That's doa gitu loh Jadi public speaking penting gak Di rumah sakit Penting Bapak Ibu Public speaking menurut saya Obat yang kedua setelah resep Yang diberikan oleh dokter Dan itu masuknya di bidang layanan Nah saya Senang karena diberikan kepercayaan Oleh dokter Wien dan juga Bu Amna Untuk melihat profil dokter-dokter disini Kami sudah jalan mulai dari hari Sabtu Kami melihat Ya di Jakarta saya rasa juga gak semuanya sempurna Banyak dokter yang juga memiliki kekurangan Tapi di era seperti sekarang Di era digital Ya dokter memang harus mau Harus mau Lebih menampilkan dirinya Ini juga mungkin tantangan teman-teman sekalian Di zaman dahulu kala Seperti tadi dokter Wien sampaikan Belum ada 5.0 Bahkan 1.0 juga belum ada Itu profesi yang agak pantang dan takut Untuk berpromosi Yang kita kenal Dua adalah lawyer sama dokter Agak sulit kita nemuin dokter bilang Berobat aja sama saya Saya itu adalah dokter terbaik Itu gak mungkin Ada kecak bilang dirinya kecak nomor 1 Gak mungkin juga seorang dokter tuh bilang bahwa Dialah dokter terbaik Tapi di zaman seperti ini Ketika dokter itu jumlahnya banyak Orang juga akhirnya bertanya Hah saya harus pergi kemana Emang mungkin orang gak langsung bertanya Dokter mana yang paling baik untuk dokter mata Tapi gak terhindarkan Dengan kemajuan zaman yang canggih Apalagi di zaman ibu-ibu yang sangat rumpi Ibu-ibu itu kan Ibu-ibu adalah Marketer pertama yang gak boleh dipandang ente Karena word of mouth nya ibu-ibu itu sakti Very sakti Jadi bayangkan di komunitas masyarakat untuk pergi ke dokter memilih dokter siapapun Itu ditentukannya bisa kadang-kadang lewat arisa Lewat diskusi ibu-ibu Nah ini kan merupakan sebuah hal yang memang Kalau kita lihat dari kode etiknya ke dokteran Ya bukan gak nyambung ya Memang ke dokteran atau kode etik dokteran dan Yang sangat tinggi Itu diminta untuk bikin press conference Waktu dia lihat ke press conference Ada botol minuman Yang dianggap sama dia tuh gak sehat Karena Cristiano Ronaldo itu Olahragawan yang sehat Sportsman Dan dia Gak terikat dengan sponsor itu Minuman yang ada karbonatnya Nah sementara Di acara press conference nya Yang euro ini Sponsor utamanya adalah minuman itu Gitu loh Minuman itu Jadi si penyelenggara acara itu dibayar Salah satu upahnya adalah Minumannya harus ada di depan Cristiano Ronaldo Dipinggirin loh Habis dipinggirin nih Masukin minumannya dia yang air mineral Jadi ya bener ya dokter Witt bilang Sekarang sih Saya rasa kode etik itu juga harus menyesuaikan Kondisinya seperti ini Akhirnya itu saham perusahaan karbonat itu turu Ya ini yang saya bilang Bahwa sekarang ini memang Kita gak bisa lagi Cuma melihat bahwa Kita bekerja sendiri Kita perlu bersinergi dengan Pihak lain Nah mungkin itu yang juga bisa Menjadi latar belakang bahwa Saya rasa teman-teman kami di Batam juga Sejak lama banyak sekali ya Tapi Perlangan apa Tripan ataupun pelayanan dari rumah sakit awal Berus begitu baiknya kepada kami Kami sudah merasa ini seperti keluarga sendiri Kami ya Merasa kalau udah bisa sama rumah sakit awal perus Rasanya kangen aja Jadi kadang-kadang kalau latih disini Udah lupa jamnya Walaupun cuma diminta latihan satu jam Tapi kadang-kadang bisa ngomong dua tiga jam Eh karena tadi Karena memang Kalau Bapak Ibu cuma mau mencari sembuh Dan sembuh dari penyakit Saya rasa mungkin rumah sakit yang lain banyak ya Di Batam ini bukan cuma rumah sakit awal perus Kalau cuma mau cari dokter sama cari obat Saya rasa di luar pun bisa Tapi kalau mau dapat perhatian Ya dan juga atensi Dokter-dokter disini menurut saya Beda dengan dokter yang lain Saya bukan bermaksud Terlalu hard selling ya Tapi coba aja Saya udah pernah medical check up di Pekan Baru Saya udah pernah kesini Saya ketemu dengan tim karyawan Dari rumah sakit awal perus Mereka punya value Mereka punya nilai Dokter Witt ini udah berapa puluh tahun Menjabat jadi direktur Jadi Fondasinya sudah sangat kuat Memperlakukan timnya juga Memiliki nilai ekstra yang sangat tinggi ya Kedisiplin Terus memperhatikan orang lain Build and just service Coba deh Kalau Bapak Ibu nanti mulai Punya interaksi hubungan dengan teman-teman Di awal bros Mereka udah gak memperlakukan dirinya Seperti customer sama client Tapi udah seperti keluarga Nah saya pikir itu modal yang bagus Tapi memang kita sepakat Untuk menghadapi era digital Yang ke depan ini Semuanya harus jadi bintang Termasuk dokter dan juga Teman-teman tenaga non-medic Nah itu mungkin yang akan Kita dorong ke depan Kami masih Masih melihat hal-hal apa yang Kita bisa lakukan Termasuk Kita mungkin akan Mulai memperhatikan Kerjasama kita dengan masyarakat Mungkin kombinasi-kombinasi Yang kita ingin lakukan ke depan Termasuk mengangkat profil dokternya Saya rasa dokter hari ini Ya kita udah lihat Di luar kok ada dokter-dokter Yang sering tampil di televisi Saya kemarin muter ke sini Saya pikir mereka bisa kok gitu Cuma Mungkin belum ditampilkan Nah itu salah satu agenda Yang kita mau mempersiapkan dokter-dokter Yang bisa tampil Dan berani tampil ke publik Melalui public speaking-nya Penampilannya Dan tadi Pengemasan topiknya Nah itu memerlukan tim Saya rasa gak mungkin Rumah sakit kerja sendiri Untuk itu Capek Karena rumah sakit Sudah ada Kerja-kerja operasional Yang lebih berani Untuk bisa Menjalankan operasional Kita mungkin bisa Bisa pilihan apa Kerjasama yang kita bangun Dengan perwara Atau dengan yang lain Saya pikir itu Saya ingin mengucapkan terima kasih Buat Buah Ma Komisaris dari rumah sakit Awal Bros Group Dr. Widya Direktur dari rumah sakit Awal Bros Dan juga Direktur dari Direktur regional Dari rumah sakit Awal Bros Group Yang ada di lima tempat Saya mengucapkan terima kasih Saya membuka Komunikasi dengan Bapak Ibu sekalian Saya terbuka juga Untuk meneringat Masukan dan gagasan Kalau ada kerjasama Yang kita bisa Peredak Untuk memajukan rumah sakit Awal Bros Mari kita bicara Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi